Sama halnya dengan Capres Anies Baswedan yang selalu ditemani sang istri Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka juga selalu didampingi sang istri Selvi Ananda. Begitu juga saat Gibran berkampanye di Papua. Selvi setiap menemani Gibran, di Papua Gibran juga didampingi Bahlil Lahadalia. Masyarakat Papua menyambut meriah kedatangan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka di Gedung Olahraga Cenderawasi, Jayapura. Seperti di tempat lainnya, Gibran yang juga menyabat wali kota Solo, Jawa Tengah ini selalu didampingi sang istri, Selvi Ananda. Di kesempatan ini, Gibran kaget atas sambutan masyarakat Papua yang sangat luar biasa. Padahal putra sulung Presiden Joko Widodo ini baru pertama kalinya ke Papua. Antusiasme dari warga, luar biasa sekali. Hari ini berkesempatan untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat. Semua teman-teman anak-anak muda di Papua, sambutannya sangat luar biasa sekali. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pemerataan pembangunan itu penting. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Dan tadi saya sudah memaparkan bahwa Papua ini akan mendapatkan atensi khusus, perhatian khusus, terutama untuk peningkatan-peningkatan SDM, kualitas guru, dan juga kualitas fasilitas kesehatan. Selain didampingi sang istri, dalam kampanye di Papua, Gibran juga didampingi Bahlil Laha Dalia. Di depan pendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2. Bahlil yang juga menjabat Menteri Investasi, kepala BKPM ini, mengatakan tidak hanya Presiden Jokowi Dodo yang sering mengunjungi Papua. Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, juga mengunjungi Papua yang menandakan bahwa pembangunan di Papua akan berlanjut. Gibran juga bertemu tokoh adat Papua dilanjutkan makan siang dan berdiskusi bersama kelompok disabilitas, serta menghadiri deklarasi suara dari timur Prabowo Gibran. Ramaditya Domas melaporkan dari Jayapura, Papua.